Bagaimana kalau masuk kamar mandi tidak ingin buang hajat, apakah tetap baca doa? Ibu-ibu masuk ke dalam kamar mandi enggak mau buang hajat, ngapain? Betulin lampu, baca doa enggak? Dia enggak mau buang hajat tapi mau betulin lampu, baca doa tidak? Tidak tetap baca doa karena gangguannya masih mungkin ada, masih mungkin walaupun dia cuma betulin lampu Begitupun tujuan-tujuan yang lain, sebagian ibu rumah tangga nyuci bajunya di kamar mandi, betul ya? Baca doa enggak? Tetap baca, karena kita berlindungnya dari gangguan setan Yang mungkin mengganggu manusia walaupun dia tidak buang hajat, maka tetap baca doa Terima kasih Terima kasih